Anda bersama SBS Bahasa Indonesia, dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis miring Indonesia. Sebagai yang pertama di dunia pendengar, Australia berupaya mengatasi eksploitasi pekerja migran melalui penerapan visa keadilan di tempat kerja. Sub-kelas visa yang baru ini akan memungkinkan para pekerja migran berjuang melawan eksploitasi demi memperpanjang masa tinggal mereka di Australia sembari memperjuangkan klaim tempat kerja. Secara historis, ancaman kehilangan status visa terhadap pekerja migran telah membungkam banyak dari mereka sehingga tidak berani bersuara menentang majikannya. Seperti yang dilaporkan oleh Georgia Maher dan Kiara Hain berikut ini pendengar, situasi inilah yang ingin diubah oleh sistem baru ini. Berikut ini rangkumannya. Pekerja migran yang menggunakan visa sementara telah lama meminta adanya keamanan yang lebih baik karena mereka merasa sering menjadi sasaran eksploitasi. Namun karena takut kehilangan pekerjaan dan kehidupan di Australia, mereka tidak angkat bicara. Ini adalah ketakutan yang ingin dilawan oleh pemerintah federal melalui adanya Workplace Justice Visa atau Visa Keadilan Tempat Kerja yang baru untuk memastikan para pekerja dapat tetap tinggal di negeri ini sambil memperjuangkan bayaran yang seharusnya mereka terima dari para pemberi kerja. Direktur Hukum di Human Rights Law Center, Sanmati Verma, menjelaskan berikut ini. Paket visa ini terdiri dari dua bagian. Paket ini akan memastikan pemohon memiliki hak kerja penuh saat ia mengambil tindakan atau langkah tertentu terhadap pemberi kerja. Visa ini tersedia untuk jangka waktu antara 6 dan 12 bulan dan Anda dapat mengajukan lagi jika diperlukan. Termasuk di dalamnya adalah jaminan terhadap pembatalan visa ketika seseorang melanggar ketentuan terkait pekerjaan karena mereka telah menjadi sasaran eksploitasi. Namun visa ini belum akan berlaku tetap mengingat bahwa pemerintah akan menguji coba visa tersebut selama dua tahun. Valentina Olivares yang memegang visa sementara mengatakan bahwa adanya lebih banyak kesempatan untuk tinggal dapat mencegah pemberi kerja menggunakan terlalu banyak kekuasaan. Tidak ada banyak yang harus dibuat. Tetapi kita harus menyuruh. Kami harus melakukan pahamu untuk membahuk perniagaan terkait untuk kekuasaan terkaitan 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 terkaitan. Pusat pekerja migran, serikat pekerja, dan pusat hukum komunitas yang akan mengeluarkan perlindungan ini, dan bukan lembaga penegak hukum. Miss Verma mengatakan hal ini akan membuat perbedaan yang signifikan. Sejak visa ini tersedia pendengar, Sanmati Verma dan Human Rights Law Center telah memberikan saran kepada lima orang yang telah menghubungi mereka. Valentina Olivares mengatakan, ini adalah langkah ke arah yang baik, namun masih banyak yang perlu dilakukan. Demikian tadi pendengar rangkuman terkait visa keadilan di tempat kerja yang disusun oleh Georgia Maher dan Kera Hain untuk SBS News dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.